PAUS DATANG UNTUK SEMUA Ia bukan hanya paus untuk umat kristiani, melainkan anugerah untuk seluruh umat manusia. Ini yang kami sadari. Ia tak hanya datang untuk kami, tetapi untuk semua orang Irak dan semua orang di wilayah ini. Irak adalah bagian dari tanah suci. Kita ingat ada Abraham di sini, ada juga makam Yehezkel, ada Yunus, Nahum di kota Al-Khos. Sebagian kitab suci ditulis dalam masa pembuangan di tanah ini, di Irak. Di kota Ur akan diadakan doa antaragama bersama dengan umat kristiani, muslim dan yahudi. Ada juga Mandaiti dan Yasidi. Sore harinya paus kembali ke Bagdad untuk merayakan Misa dengan Ritus Kaldea. Ini akan jadi yang pertama, seorang paus merayakan Ekaristi dengan Ritus Timur, merengkuh seluruh gereja. Paus bukan hanya paus dari Katolik Latin, tapi paus dari semua yang Katolik. Hari berikutnya, paus akan menuju ke Erbil untuk bertemu pejabat sipil, lalu ke Mosul untuk mengunjungi kota yang hancur akibat ulah ISIS. Dari Mosul, ia akan pergi ke Karakos, di mana ia akan mendoakan doa malaikat Tuhan untuk menguatkan hati umat kristiani di dataran Niniveh, agar mereka tetap tinggal, bertahan, dan punya harapan. Paus ingin membangkitkan harapan bagi masa depan mereka yang lebih baik. dunia sudah berubah. Ada banyak sektarianisme di Timur Tengah, tapi juga di dunia Barat. Di sini, hubungan umat kristiani dan umat muslim sangat baik, tidak ada kesulitan. Tetapi, para fundamentalis merusak segalanya. Suatu tantangan yang besar untuk berkata, cukup peperangan, cukup kejahatan, cukup korupsi. Sekarang saatnya, kita membangun masyarakat yang damai, yang tenang, yang bisa membawa kemajuan bersama. Yang bisa membawa kemajuan bersama. Moto yang ada dalam logo kunjungan ini diambil dari Injil Matius. Kalian semua adalah saudara. Dalam kunjungan ini, Paus akan berbicara tentang persaudaraan umat manusia, persaudaraan kristiani, persaudaraan di Irak. Di tahun-tahun ini, kita sudah mendengar kebisingan senjata. Sekarang kami akan mendengar kata-kata yang menyejukkan hati kami, yang menguatkan. dan kita berkata dan kita berkata. Dan kita berkata dan kita berkata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.